Dota Kamu suka bermain Dota, tapi tidak bisa sering memainkannya karena kamu tidak bisa selalu di depan kubutermu Tidak perlu khawatir, tidak ada urutan, akar pun jadi Tidak ada PC, MOBA pun jadi Akhir-akhir ini, genre MOBA sudah sangat menjabat di platform mobile Cukup dengan bermodalkan smartphone mid-end Sekarang kamu bisa menikmati game MOBA kapanpun dan dimanapun Yap, sejumlah game MOBA sudah tersedia di smartphone dan kami telah mengumpulkan yang terbaik untuk langsung kamu coba sekarang juga Berikut adalah game MOBA terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games Kalau kamu tidak tahu game yang satu ini Wah, saya tidak yakin apakah kamu memang penggemar MOBA atau bukan Vainglory Garapan Super Evil Mega Corp adalah sebuah game yang seakan dibuat untuk menguasai genre MOBA di mobile Kualitas visual maupun gameplay yang dihadirkan benar-benar patut diancungi jempol dan mampu menarik minat banyak pemain Vainglory memiliki pilihan hero dan juga skill yang beragam Mekanisme Kraken yang ada juga membuat permainan menjadi lebih cepat Cocok untuk mereka yang menginginkan permainan MOBA yang tidak pemakan waktu banyak Semua itu dipermanis dengan kendali layar sentuh yang responsif secepat kilat Kalau kamu menginginkan pengalaman MOBA yang benar-benar mantap Jangan ragu untuk menginstall Vainglory di smartphone atau tablet milikmu Ace of Arenas sebelumnya hanya tersedia di beberapa negara saja Tapi sekarang game ini sudah bisa langsung kamu mainkan Gaia Mobile selaku developer mengambil pendekatan berbeda ketika mendesain skema pengendalian dalam pertarungan Jika Vainglory menggunakan layar sentuh maka Ace of Arenas menggunakan tombol analog virtual yang dikombinasikan gerakan swipe Ace of Arenas juga termasuk game MOBA di Mobile yang memiliki segurang konten Mulai dari jumlah hero yang banyak, map yang beragam serta variasi kostum seperti MOBA di PC MOBA adaptasi dari game The Witcher yang juga merupakan adaptasi dari buku berjudul sama ini menghasilkan aksi pertempuran yang juga cocok dimainkan di perangkat portable Pertarungan dalam The Witcher Battle Arena terhitung cukup cepat untuk hitungan standar game MOBA Cukup 15 menit dan kamu bisa menikmati keseruan bertarung menghadapi lawan yang ada Yang cukup menarik adalah The Witcher Battle Arena bisa dimainkan secara solo tanpa perlu terkoneksi internet Dengan demikian, kamu bisa berlatih melawan AI menggunakan hero favoritmu sebelum akhirnya terjun ke medan pertempuran yang sesungguhnya Game ini memang tidak sekeren The Witcher 3 Wild Hunt tapi setidaknya cukup untuk menghibur para penggemar MOBA di perangkat portable Sekala pertempuran game MOBA yang saya sebutkan tadi mungkin terlalu besar karena itu, mari kita kecilkan sedikit ke ukuran yang lebih mikro Bug Heroes 2 buatan 4 Second Media menghadirkan aksi pertempuran antara berbagai serangga dengan senjata-senjata yang unik Pilihan serangga yang kamu bisa gunakan juga cukup menarik Mulai dari lebah petinju, cacing dengan senapan granat, hingga prajurit semut Tidak lupa, kamu juga bisa melakukan berbagai upgrade pada setiap serangga yang ada Sama seperti The Witcher Battle Arena kamu bisa memainkan game ini secara solo dalam mode single player dan tanpa terkoneksi ke internet Plants War memang terhitung game lama dan tidak di-update lagi oleh game feel Namun bukan berarti game ini tidak pantas untuk dimainkan Plants War yang merupakan MOBA pertama untuk mobile ini memiliki gameplay yang terhitung sederhana dibandingkan mobile lainnya karena harinya memiliki satu jalur saja Karena kesederhanaannya ini Plants War bisa menjadi pilihan gamer baru yang sedang ingin mencoba genre MOBA Legendary Heroes adalah sebuah MOBA sejati yang jelas memiliki kesan serius seperti like-nya Dota Game ini memiliki jumlah hero yang banyak dan sistem tiga jalur di mana kamu akan mengendalikan tiga hero secara sekaligus Selain gameplay yang sedikit berbeda dengan MOBA pada umumnya tadi Legendary Heroes juga memiliki mode campaign dengan 30 maps yang siap kamu taklukan Jadi, luangkan waktu cukup banyak jika kamu ingin memainkan game yang satu ini Kalau kamu mencari pengalaman mobile yang cukup kompleks dan seru maka Heroes of Order and Chaos adalah jawaban yang mungkin kamu cari Kualitas grafis menawan yang ditunjukkan banyaknya jumlah hero yang bisa kamu pilih serta penggunaan skill yang membutuhkan strategi mungkin bisa membuat kamu langsung menginstall game ini di smartphone milikmu Fates Forever yang merupakan MOBA eksklusif iPad ke depan Hammer & Chisel Inc. ini memang sebuah game MOBA yang cukup berkualitas Tidak sekedar memberikan permainan MOBA saja untuk pengguna mobile Fates Forever juga memiliki user experience yang jelas sebuah faktor penting Tampilan visual yang dihadirkan game ini juga terhitung cukup baik untuk sebuah game iPad Kalau kamu punya sebuah iPad, rasanya tidak ada salahnya untuk mencoba MOBA yang satu ini Oke, kira-kira itulah beberapa game MOBA terbaik yang bisa kamu mainkan di perangkat Android atau iOS pilihan Tech in Asia Games Kalau kamu punya saran tentang game yang lebih bagus dari daftar di atas Jangan ragu untuk menyampaikannya lewat komentar di bawah Klik juga tombol like serta bagikan video ini kepada teman-temanmu Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games untuk berbagai konten video menarik lainnya seputar dunia game Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk mencoba membuat video selanjutnya Jangan lupa untuk mencoba membuat video selanjutnya Terima kasih telah menonton